Halo guys, gimana kabar kalian? Jadi kali ini ada berita buruk dari buat kalian yang hobi download ya, yang mana salah satu file hosting tertua dan juga terbaik yaitu ZPCR akan menutup layanan file hosting mereka. Jadi dari itu udah eksis dari tahun 2006 dan ya gak ada yang abadi ya, pada akhirnya perjalanan mereka pun ditutup di tahun 2023 ini. Wah, semakin terbayangkan kalau 2023 gelap ya kan, bahkan file hosting aja terpengaruh gitu. Dan ini diumumkan langsung di website resmi mereka, jadi no hoax-hoax ya ini adalah sebuah berita yang real mereka akan menutup website mereka pada akhir bulan Maret ini. Jadi ya buat kalian yang punya file penting di sana, silahkan di backup, di download sekarang, karena nanti gak bisa di download lagi setelah bulan Maret terberakhir. Ya, sangat disayangkan sih file hosting serame ini sampai tutup yang mana mereka tuh udah eksis sudah lama banget dari dulu lah itu istilahnya ya kan. Jadi ada beberapa alasan yang disertakan disini kenapa mereka tutup, yang mana itu salah satunya yang pertama karena visitornya mulai berkurang, mungkin karena udah ada saingan file hosting yang lain ya. Dan alasan kedua yang terutama yaitu karena add blockers katanya. Jadi mau yang built-in di browser, mau yang berbentuk add-on, atau yang mau berbentuk DNS service. Yang jelas ya, semua yang berbentuk add block itu, atau ya pemblokir iklan itu yang membuat mereka makin sulit untuk mendapatkan uang ya kan. Karena hampir sama aja kayak content creator sumber penghasilan mereka ya dari iklan, karena memang untuk membayar server itu butuh uang yang banyak ya. Dan yang ketiga tentunya, kenaikan harga listrik ya. Ini sangat berpengaruh. Karena memang kalau kalian pikir lagi tuh semua data yang ada di internet, itu yang ada di file hosting, itu bukan disimpan di udara kosong, atau di internet kosong, bukan di satelit. Tapi itu disimpan di komputer-komputer yang memang dijadikan sebagai komputer server ya. Jadi ya tentunya ber-GBGB itu eksis. Jadi butuh komputer dengan, lebih tepatnya butuh banyak komputer dengan storage atau penyimpanan yang tentunya sangat banyak ya. Bisa jadi ribuan GB per komputernya. Dan itu juga untuk menyimpan data-data semua yang ada di ZPCR ya. walaupun mereka punya kebijakan tiap 60 hari dihapus, tapi tetap aja banyak orang yang upload di sana, banyak orang juga yang download ya kan. Belum lagi dari anime aja tiap hari itu pasti ada yang upload di ZPCR ya. Jadi ya semua komputer itu perlu dibayar listriknya ya kan. Dan penghasilannya dari iklan itu akhirnya nggak ketutup, karena banyaknya yang pakai arts blocks dan mereka pun memutuskan untuk menutup pelayanannya. Karena disini kesimpulannya we can no longer afford to maintain the site katakan. Nggak bisa lagi meng-afford itu membayar untuk memaintain website-nya lah. Istilahnya yang nggak sanggup lagi bayar server, bayar komputer dan segala macam sejenisnya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk tutup. Yup! Pada akhirnya kita juga ya membuatnya hancur ya kan. Kita-kita yang pakai ads block, yang memblokir iklan-nya dan segala macam ya. Jadi ya, kita semua ikut campur lah dalam penutupan website ini. Jadi ya, nggak perlu pura-pura terkejut salah. Ya kita udah tahu ini outcome yang akan terjadi ketika terlalu banyak user tersebut ya kan. Dan intinya itulah dia yang bisa gue bahas. Sangat disayangkan tapi ya apa yang mau dikata, nggak ada yang bisa, nggak akan ada yang permanen selamanya kan. Nggak ada yang abadi gitu. Dan ya, gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas. Sekian dulu, sampai ketemu di video lainnya.